Intro Heyo, selamat datang kembali di channel Matematika, saya Dan Ya, hari ini kembali melanjutkan yang sudah lama ya Ini adalah lanjutan dari, apa nih, Olimpiade ya Olimpiade Matematika SMP, tingkat kota atau kabupaten tahun 2013 ya Oke, langsung aja kita lanjutkan soal nomor 19 Jadi masih sisa 2 soal ya, 19 dan 20 Oke, ini langsung aja ke soal nomor 19 Jika gambar di bawah adalah segi 8 beraturan Oke, ini segi 8 beraturan Maka perbandingan luas antara daerah yang diarsir Ini daerah yang diarsir Dan luas segi 8 beraturan adalah titik-titik Oke Yang kita inginkan adalah perbandingan luas yang diarsir ini Dengan luas segi 8 ini ya Nah, ini ada pilihan gandanya Oke, yang ingin coba bisa pause videonya Nanti kita cek sama-sama pembahasannya Yuk, kita langsung saja Di sini kita ya bekerja seperti biasa ya Anggap menggunakan konsep-konsep dasar saja ya Di sini karena yang diinginkan adalah luas yang dihasil Lalu kita bandingkan dengan luas seluruhnya Nah, gampangnya adalah kita mencari luas daerah yang dihasil dulu Berapa luasnya Lalu kita bandingkan dengan luas seluruhnya Nah, ini tujuan kita seperti ini Oke, kita akan mulai dari Mencari luas yang dihasil Nah, alangkah gampangnya atau mudanya Kita berikan dulu ukuran Sisi dari si segi 8 peraturan ini Paling mudah adalah kita kasih Angka 1 saja ya Jadi panjang semua ini Karena segi 8 peraturan Berarti ini semua 1 ya Jadi panjang ininya 1 semua Ya, kalau kalian ingin memberikan nilai yang lain Silahkan 1 itu yang paling kecil saja Paling simple saja deh 1 Oke, terus saya Gambar ke sini Model Ininya Ini berbentuk Trapezium ya Jadi luas yang dihasil itu sama juga dengan luas Trapezium Jadi kalau saya gambarkan keluar Berarti ini Kesannya seperti ini lah ya Ini kita tarik tingginya Tarik tingginya Ini angkanya 1 Nilainya 1 Maka yang di bawah ini juga 1 Nah, kita cek dulu sudutnya Kita nggak tahu nih Ini Ini berbentuknya seperti apa Sudut-sudut yang di sini berapa Kalau kita menghubungkan Anggap ini adalah titik pusatnya Kalau kita hubungkan Seperti ini Ya, nanti ketemu semuanya ya Semuanya akan bertemu di Pusat Sebuah pusat seperti ini Lingkaran yang seperti ini ya Nah, sekarang Ada terbagi menjadi 8 segitiga sama kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi masing-masing sudut yang ada di ini Masing-masing sudutnya adalah 360 dibagi 8 360 dibagi 8 berarti 45 ya Jadi sudut di sini 45 Ini 45 derajat Nah, kalau ini 45 derajat Karena dia sama kaki Maka Masing-masing ini Ya 180 dikurang 45 Habis itu dibagi 2 ya 135 bagi 2 Nah, karena Ini semua beraturan Berarti sudut yang di sini juga sama Berarti kita peloleh sudut yang di sininya adalah 135 Ya, jadi ini adalah 135 derajat Maka ini adalah 135 derajat Ini ada sudut siku-siku Ya, ada sudut siku-siku Berarti sisa yang di sini adalah 45 derajat Karena di sini 45 derajat Maka di sini juga 45 derajat Jadi ini adalah segitiga sama kaki ya Segitiga siku-siku sama kaki Ini juga 45 derajat Oke Sisi miring 1 Ini kakinya harus sama Ini sama ya Nilainya sama Ini sama juga di sini 1 Kalau kita gunakan yang Perbandingan Sisi ya Perbandingan sisi-sisi segitiga Yang 45 derajat 45 derajat 90 Kita dapatkan Ya, sisi miringnya itu akar 2 Ini 1-1 Nah, karena ini 1 Maka ini Ya 1 per akar 2 ya 1 per akar 2 Alias Setengah akar 2 Jadi Kita dapatkan di sini adalah Setengah Akar 2 Ya Atau kalian Pitagoras juga bisa menemukan angka ini Misalkan ini AA Jadi A kuadrat 2 A kuadrat sama dengan 1 Jadi A kuadrat sama dengan setengah A sama dengan akar setengah Akar setengah ya Oke Akar setengah ya 1 per akar 2 Alias setengah akar 2 Ini juga sama setengah akar 2 Oke Ini juga sama setengah akar 2 Jadi kita dapat panjang seluruh ini Adalah setengah akar 2 Tambah setengah akar 2 Berarti akar 2 Akar 2 tambah yang bawah ini 1 Oke Sampai di sini Berarti kita bisa menemukan luas arsir Kita akan hitung luas arsir di Bawah ya Luas arsir Luas arsir Kita gunakan Ya karena berbentuk trapezium Jadi kita pakai luas trapezium ya Setengah dikalikan jumlah sisi sejajar atas dengan bawah Yaitu Bawah kan akar 2 tambah 1 Ditambah 1 Berarti akar 2 Ditambah 2 Dikalikan tingginya Tingginya adalah setengah akar 2 Nah ini kalau kita hitung Setengah-setengah berarti 1 per 4 1 per 4 Dikalikan akar 2 Akar 2 berarti 2 Ditambah ini berarti 2 akar 2 Ya seperti ini Simpan aja ya Kalau ini mau dikalikan juga boleh kita Simpan aja sampai di sini Satuan 2 Oke Terus Oke kalau ini kita tarik Ya Kita bentuk seperti ini Saya akan mendapatkan Bagian ini Bagian yang saya arsir ini Akan sama besar dengan bagian yang disini Nah kita bisa hitung luas segi Ini segi 8 ya Berarti luas Segi 8 Beraturan ya Itu sama dengan Ya luas yang dialsir ini ada 2 buah Luas yang dialsir ini ada 2 buah Ditambah yang di tengah ini Tengah ini berbentuk persegi panjang Ya panjang kali lebar saja ya Dengan panjangnya adalah Akar 2 tambah 1 Dan lebarnya itu 1 Jadi Oke Kita tinggal hitung saja Ininya ada 2 berarti Ini kan 1 per 4 Dikalikan 2 Tambah 2 akar 2 ya Karena ada 2 buah Berarti jadi setengah Dikalikan 2 tambah 2 akar 2 Terus ditambahkan Yang di tengah ini Yang persegi panjang Persegi panjang adalah Panjang kayak lebar Berarti akar 2 Tambah 1 Oke kita akan Sederhanakan dulu Ini jadi 1 Ditambah Akar 2 Ditambah Akar 2 Tambah 1 Oke ternyata ini Sama ya Ternyata 2 buah ini 2 buah yang dihasil ini Sama juga dengan Yang di tengah Luasnya ya Jadi luas 2 buah yang dihasil ini Sama juga dengan Luas yang di tengah Harusnya kita sudah tahu dong Perbandingannya berapa ya Totalnya berarti ada Ada 4 buah yang seperti Luas yang dihasil Kita tahu Harusnya 1 per 4 Tapi oke kita lanjutkan lagi ya Disini saya dapat 2 Ditambah 2 akar Oke Jadi perbandingan Berarti Luas asil Dibanding luas ini ya Luas segi 8 beraturan Berarti 1 per 4 Kita kerja di bawah aja deh Perbandingan ya Perbandingan luas asil Dengan Luas Segi 8 Beraturan Beraturan Ininya adalah Jawabannya adalah 1 banding 4 Nilai perbandingannya ya Jadi jawabannya adalah B ya Oke Jadi setelah kita mencari Menemukan nilainya Ternyata Yang di tengah ini Luas yang di tengah ini Adalah 2 kali Luas yang dihasil Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Segi 8 ini Dibentuk oleh 4 buah Yang dihasil ini Luasnya sama juga dengan 4 kali luas yang dihasil ini Jadi perbandingannya adalah 1 banding 4 Oke Selesai untuk Nomor 19 Nantikan Lanjutannya Soal terakhir 20 di video Selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax